Pendekar sadis, Jilip 55. Sian Chai, apa yang dikatakan oleh Long Hyong tadi memang tak keliru. Kami pun bukan golongan yang suka usil dan senang mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi Jit Goa Tosu bukanlah orang lain lagi, melainkan saudara tua kami. Dan seperti yang sudah Pinto ceritakan tadi, Nona itu tadi adalah seorang murid durhaka yang tidak mau menghormati bendera pusaka perguruan sendiri, tidak tahu pula bahwa Jit Goa Tosu sudah mengalah karena kalau dia menghendaki, dua orang muda itu takkan mungkin mampu mengalahkan dia. Tetapi mereka mendesak terus sehingga dia mengalah dan membunuh diri. Peristiwa kejam ini terjadi di Kunlun Pai. Sedangkan andai kata hal itu menimpa diri orang lain di luar Kunlun Pai sekalipun, maka sebagai pendekar-pendekar kita haruslah turun tangan mengadilinya. Apalagi hal itu menimpa saudara tua kami, terjadi di Kunlun Pai pula, dan yang terutama sekali, dilakukan oleh pendekar sadis yang sudah mencemarkan sebutan pendekar itu. Karena itu, Pinto kira sudah selayaknya kalau hal ini dibahas secara teliti di dalam rapat besok di antara para pendekar. Karena alasan yang dikemukakan oleh Kui yang Tosu itu memang pantas, semua orang mengangguk dan memang kebanyakan di antara mereka merasa tak senang mendengar sepak terjang pendekar sadis yang terlalu kejam di dalam menangani musuh-musuhnya, Biarpun yang diberantasnya itu adalah tokoh-tokoh sesat. Terutama sekali pembunuhan pendekar sadis terhadap Toan Ong sungguh membuat mereka merasa penasaran sekali. Keadaan menjadi berisik ketika mereka membicarakan semua perbuatan pendekar sadis yang sangat kejam ketika membunuh musuh-musuhnya dan bagaimanapun juga, Mereka semua merasa kagum dan jari ketika mendengar bahwa pendekar sadis sudah berhasil membunuh si Tian Ong, Pak San Kui, dan melenyapkan Lam Sin. Bahkan berita tentang pendekar sadis menyerbu Tung Hai Sian sudah ramai mereka bicarakan pula. Chin Ling Pai harus bertanggung jawab. Bukankah pendekar sadis itu adalah sanaknya? Tung Hai Sian bisa terluput dari perbuatannya karena berbesan dengan Chin Ling Pai, kata seseorang. Pendekar lembah naga adalah hayah angkatnya, maka dialah yang harus bertanggung jawab paling besar, kata yang lain. Harap para saudara bersabar karena Pinco juga sudah mengundang mereka. Pinco kira, besok mereka akan dapat hadir semua dan kita minta saja pendapat serta pertimbangan mereka. Jiwa pendekar menuntut keadilan dan harus menghukum siapa saja yang salah, Biarpun keluarga sendiri tidak semestinya jika dilindungi sehingga kejahatannya semakin meraja lelah, kata Kui Yang Tosu, Adapun Kui Im Tosu hanya mendengarkan saja sambil menundukan mukanya. Ketua Kun Lun Pai ini memang tidak suka banyak bicara. Tiba-tiba saja terdengar suara lantang, harap Cui jangan khawatir. Mengenai semua perbuatan pendekar sadis, akulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Semua orang menoleh dan mereka melihat masuknya seorang pemuda yang berpakaian sederhana akan tetapi sikapnya sangat gagah perkasa. Karena Han Tiong memang tidak pernah menonjolkan diri di dunia Kang O, Maka tidak ada yang mengenal pemuda ini dan semua orang bangkit berdiri, memandang dengan heran akan tetapi juga membalas penghormatan pemuda yang sudah menjurah ke arah mereka dengan sikap hormat itu. Para pimpinan Kun Lun Pai dan para Lo Chiampo yang berada di sini, Kedatangan saya ini untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang dilakukan oleh pendekar sadis. Chin Ling Pai dan Lembah Naga tidak ada urusannya dengan dia sehingga tak seharusnya bertanggung jawab, Melainkan saya seoranglah. Kui yang Tosu telah melangkah maju dan memandang kepada pemuda gagah itu dengan pandang mata penuh selidik. Siapakah si Cu yang muda ini? Tanyanya. Han Tiong memandang pada Tosu itu dan menduga bahwa tentu dia sedang berhadapan dengan ketua Kun Lun Pai. Apakah Toti yang ketua Kun Lun Pai? Pinto adalah Kui yang Tosu, wakil ketua Kun Lun Pai. Siapakah engkau, orang muda? Saya adalah kakak dari pendekar sadis, nama saya Chia Han Tiong. Jawab Han Tiong sederhana. Chia, adakah hubunganmu dengan Chia Sin Ling Tai Hiap, pendekar Lembah Naga? Dia adalah ayah saya. Kui yang Tosu, juga semua orang gagah yang berada di situ terkejut bukan main. Kiranya pemuda sederhana yang bersikap gagah perkasa ini adalah putera dari pendekar Lembah Naga. Maka mengertilah sekarang Kui yang Tosu mengapa pemuda ini memperkenalkan diri sebagai kakak dari pendekar sadis, dan dia mengerutkan alisnya. Hem, selamat datang, Chia Tai Hiap. Mari silakan duduk. Terima kasih, Toti yang. Kedatangan saya ini bukan untuk menghadiri rapat para pendekar, melainkan, seperti saya katakan tadi, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan pendekar sadis, adik saya. Hanya saya seoranglah yang menjadi penanggungjawabnya, bukan Chin Ling Tai maupun Lembah Naga. Makin dalam kerut di antara alis Kui yang Tosu. Orang muda, apa yang kau maksudkan dengan pertanggungan jawab itu? Apapun yang Toti yang kehendaki. Jika adik saya dianggap bersalah dan hendak dihukum, nah, hukumlah saya. Saya yang mewakilinya menerima hukuman, kalau memang sudah sepantasnya diadik hukum. Akan tetapi saya merasa yakin bahwa para lociampu yang gagah perkasa tentu akan memiliki kebijaksanaan dan pertimbangan seadil-adilnya. Saya sudah mendengar akan semua yang dilakukan adik saya, mendengar dengan jelas. Saya datang bukan untuk membelahnya, juga bukan melindunginya, tapi untuk menebus semua kesalahannya, kalau memang ada perbuatannya yang dianggap bersalah. Pendekar sadis bertindak sangat kejam, perbuatan itu sudah mencemarkan nama para pendekar. Dia memang menentang penjahat, namun tindakannya luar biasa kejamnya kata Kui Im Tosu yang sejak tadi diam saja. Cia Tai Hiap, apakah hal itu tidak kau anggap bersalah? Maaf, Totiang. Salah atau tidak itu tergantung orang yang menilainya. Akan tetapi saya tahu benar mengapa adik saya itu bertindak demikian kejam terhadap musuh-musuhnya yang dibasminya. Dia menderita dendam sakit yang sangat mendalam, dan karena dia lemah, maka dia memberi kesempatan kepada nafsunya untuk membalas dendam, untuk menyiksa dan memuaskan sakit hatinya. Hahaha, bagaimana jawabanmu terhadap perbuatannya membunuh Toan Ong kata seorang di antara santung sama loeng? Han Tiong memandang kepada pembicara kemudian menjawab, hal itu pun sudah saya bicarakan dengan adik saya. Dia melakukan hal itu karena fitnahan orang lain, maka dia menganggap Toan Ong adalah seorang manusia jahat sehingga dibunuhnya. Setelah dia menyadari kekeliruannya itu, dia pun langsung menghukum orang yang melakukan fitnah. Pembunuhan itu hanya merupakan hasil fitnah, bukan berarti adik saya memang sengaja membunuh orang baik-baik. Hem, kalau menurut pendapatmu, apa pendekar sadis itu patut dibebaskan dan tidak dianggap bersalah? Begitukah Huitusian Lopasan ikut bertanya, suaranya lantang. Sama sekali bukan demikian maksud saya, Lociampuwe. Sudah saya katakan bahwa saya bukan membelanya atau melindunginya, melainkan mewakilinya menerima hukuman jika memang dianggap bersalah. Omi Tohut, Cia Tai Hiap yang begini muda sudah memiliki kasih sayang yang luar biasa sekali terhadap adiknya, adik angkatnya lagi. Begitu mendalam, sungguh mengagumkan Hwa Aswang Ho Siyo Tokoh Syao Lim Pai itu berkata, akan tetapi, mana boleh menghukum orang lain sedangkan yang berdosa malah bebas. Apa gunanya itu? Si jahat harus dihukum biar lenyap dari dunia ini atau supaya bertobat sehingga kejahatannya tidak terulang kembali, kata Tian Heng Losu Ketua Bu Tong Pai. Cia Tai Hiap, andai katapun kami menghukumu sebagai orang yang mewakili pendekar sadis, apa artinya itu? Dia akan tetap saja menyebar kekejaman di dunia ini. Tidak, lociampu. Kalau dia mendengar bahwa saya dihukum karena perbuatannya tentu dia akan insyaf dan sadar, dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yang para lociampu anggap tidak selayaknya. Bagaimana kalau kita memutuskan bahwa pendekar sadis harus dilenyapkan atau harus dijatuhi hukuman mati lopasan yang juga amat kagum kepada pemuda ini bertanya, memancing. Saya sudah bertekad untuk mewakili adik saya menjalani hukuman apa saja, kalau perlu saya tidak akan menolak untuk dihukum mati, jika memang hukuman itu dapat menegus kesalahannya dan cuilociampu tidak akan mengganggu dia, cinglingpai atau lembah naga. Bukan main hebatnya jawaban tegas ini, membuat semua tokoh itu sejenak terbisu dan memandang kepada Han Tiong dengan heran sekali. Biasanya, jika seseorang mencinta adiknya, tentu adik itu akan dibelanya serta dilindunginya, kalau perlu membantu adiknya menentang semua orang yang hendak mengganggu adiknya, namun bukan mewakilinya menerima hukuman seperti yang akan dilakukan oleh putra pendekar lembah naga ini. Tiong ke, engkau tidak boleh mewakili hukumanku. Teriakan ini mengejutkan semua orang, dan tahu-tahu mereka melihat seorang pemuda gagah berdiri di ambang pintu ruangan itu, dan di belakangnya berdiri pula seorang gadis cantik yang bersikap angker. Han Tiong terkejut melihat munculnya Tian Xin beserta Kim Hong, akan tetapi wajahnya juga segera berseri gembira karena dia menduga bahwa tentu Tian Xin dan Kim Hong sudah sadar lantas datang menyerahkan diri untuk jawabkan perbuatan mereka. Maka dia pun berseru dengan girang sekali. Ahaha, Sinte dan adik Hong, bagus sekali kalian datang. Jangan khawatir, para lociampu ini adalah orang-orang bijaksana. Tidak, Tiong ku. Aku tetap tidak merasa bersalah dan terserah mereka itu mau apa. Akan tetapi, hendaknya para pendekar yang mengaku perkasa dan semua orang yang hadir di sini mendengar baik-baik bahwa seluruh perbuatan pendekar sadis dan Tuan Kim Hong menjadi tanggung jawab kami berdua sendiri. Kakak ku Chia Han Tiong sama sekali tidak tahu apa-apa dan karenanya tidak boleh hukuman untuk kami dijatuhkan kepadanya atau kepada Chin Ling Pai atau Lembah Naga. Kami berdua sendirilah yang bertanggung jawab. Akan tetapi kami tidak merasa bersalah, dan siapa yang hendak menghukum kami, boleh saja maju dan coba-coba pendekar sadis berdiri dengan gagah perkasa dan sikapnya menantang sekali. Juga Kim Hong berdiri sambil tersenyum mengejek kepada semua orang yang berada di ruangan tamu yang luas itu. Karena Kun Lun Pai sedang menyambut tamu-tamu agung, maka pintu gerbang dibuka dan tidak diadakan penjagaan seperti biasa sehingga mereka berdua, seperti juga Han Tiong tadi, dapat masuk ke tempat itu dengan mudah. Melihat lagak pendekar sadis yang menantang dan merasa tidak bersalah itu, para tamu menjadi sangat marah. Pendekar Budiman dari Pohai, yaitu Lopasan, lalu mengerutkan alisnya. Pendekar sadis itu dianggapnya tidak tahu aturan dan berani bersikap demikian memandang rendah kepada orang-orang Kang Ou yang tingkatnya tinggi dan sudah tua pula. Pendekar sadis, di samping kejam kiranya engkau juga sombong bukan main teriaknya sambil mencabut keluar sebatang golok tipis dari ikat pinggangnya dan dia pun langsung melompat ke depan. Sudah lama aku mendengar nama pendekar sadis yang menodai nama baik para pendekar dengan perbuatannya yang amat kejam. Sekarang engkau tak mau mengaku salah malah menantang siapapun yang hendak menangkapmu. Nah, aku, hu itu Sian Lopasan yang hendak menangkapmu. Tian Xin tersenyum mengejek. Menangkap dengan senjata yang terhunus. Loh Sian Pual, engkau ini memaki orang kejam, akan tetapi engkau sendiri, begitu berhadapan denganku segera mencabut golok, lalu apakah namanya sikap seperti ini? Apakah ini yang disebut manis budi dan lunak tidak kejam? Wajah Lopasan menjadi merah, maka taulah dia bahwa kini dia menghadapi seorang pemuda yang pandai bicara pula. Tentu saja dia merasa malu. Kalau tadi mencabut golok adalah karena dia sendiri telah mendengar akan kelihayan pendekar sadis dan dia adalah seorang ahli bermain golok sehingga mendapat julukan dewa golok terbang. Akan tetapi ejekan halus Tian Xin itu tentu saja membuat dia menjadi serba salah sehingga dia pun segera menyimpan kembali goloknya. Orang muda, kau kira aku tidak berani menghadapimu dengan tangan kosong? Kalau tadi aku mengeluarkan golok, adalah karena aku mengira bahwa engkau pun akan memegang senjata. Tian Xin tersenyum lebar, ingat, locian kual, apabila sampai terjadi bentrok antara kita, maka penyerangnya adalah engkau, bukan aku. Bagaimana aku tiba-tiba saja mencabut senjata? Tidak, engkaulah pencari gara-gara kalau sampai kita berkelahi, bukan aku. Sombong. Lihat serangan. Lopasan adalah seorang pendekar yang telah mempunyai tingkat kepandayan tinggi dan bukan sembelarang pendekar. Ia amat jarang keluar dari rumah untuk mencampuri perkara yang remeh-remeh. Akan tetapi pada waktu pantai Pohai pernah dibikin tidak aman oleh meraja lelanya bajak-bajak yang datang dari Korea maupun Jepang, Pendekar inilah yang dengan gagah berani memimpin para pendekar muda untuk menentang dan mengadakan pembersihan, dan dia baru berhenti berjuang sesudah para bajak laut ganas itu terbasmi semua dan sisanya melarikan diri ke lautan. Namanya menjadi terkenal sekali, terutama ilmu goloknya yang membuat dia memperoleh julukan yang sangat menyeramkan itu, yaitu Dewa Golok Terbang. Selain ilmu goloknya yang sangat terkenal, tentu saja pendekar ini juga memiliki ilmu silat tangan kosong yang tangguh dan memiliki tenaga sinkang yang cukup kuat. Begitu menyerang, dua tangannya yang jari-jarinya terbuka itu mengirim serangan cengkeraman bertubi-tubi bagaikan cakar Garuda. Memang kakek berusia 50 tahun lebih itu mainkan ilmu silat tangan kosong yang amat hebat, yaitu yang disebut Sintiau Kun, silat Raja Wali Sakti, yang telah mengalami banyak perubahan karena dikombinasikan dengan ilmu bulat mongol sehingga di samping mencengkeram dengan kuat, juga jari-jari tangan itu dapat menangkap dan sekali lawan tertangkap dengan ilmu Sintiau Kun yang mengandung ilmu bulat mongol itu, sukarlah lawan untuk melepaskan diri lagi. Agaknya Dewa Golok Terbang ini benar-benar hendak menangkap Tian Xin seperti yang dikatakannya tadi. Namun Tian Xin menyambut serangan-serangannya dengan sikap tenang saja. Pemuda ini memang mempunyai sebatang pedang, yaitu Gin Hawe Akyam pemberian neneknya, juga ikat pinggangnya merupakan senjata sabuk seperti yang dahulu pernah dipelajarinya dari neneknya. Akan tetapi dia memiliki ilmu silat tangan kosong yang amat hebat dan banyak macamnya, maka tanpa bantuan senjata sekalipun dia sudah merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Menghadapi serangan dengan ilmu Sintiau Kun itu, Tian Xin segera mainkan taik kek Sint Kun yang daya tahannya amat kokoh dan kuat sehingga selama beberapa belas jurus lawannya sama sekali tidak mampu mendesaknya dan semua cengkeraman lawan dapat ditangkis atau dilakannya dengan mudah sekali. Melihat ini, Hui Tu Sian terkejut dan juga marah sekali. Dia mengeluarkan gerengan keras dan kini serangannya ditambah lagi dengan tendangan-tendangan kakinya yang dilakukan secara beruntun dan berantai. Gerakan pendekar ini cepat bukan kepalang, kedua tangan mencengkeram bertubi-tubi dan kedua kaki menemdang bergantian, dan setiap serangan mengandung tenaga Sintang yang amat kuat. Diam-diam Tian Xin juga terkejut dan memuji. Pendekar ini betul-betul tangguh sehingga tak boleh dipandang ringan. Kalau saja dia melanjutkan perlawanannya dengan taik kek Sint Kun, tentu dia akan terus terdesak tanpa mampu membalas. Gerakan lawannya aneh dan cepat sehingga dia harus mencurahkan seluruh perhatian dan gerakan ilmu silatnya hanya untuk bertahan dan untuk melindungi dirinya saja. Karena itu, pada saat lawannya menghujani tendangan, dia lalu menggunakan tangannya untuk menangkap kaki lawan. Melihat ini, Hui Tu Sian cepat menarik kembali kakinya dan melihat betapa lawan muda itu membiarkan bagian atas tubuhnya terbuka, secepat kilat tangan kirinya mencengkeram dan tahu-tahu pundak Tian Xin kena dicengkeramnya. Plak! Tian Xin menangkis sambil mengerahkan TKHII Beng, akan tetapi ternyata tusukan dengan kedua jari tangan kanan itu dilakukan dengan tenaga kasar biasa saja dan kakek itu pun sudah meloncat ke belakang setelah tangan kirinya terlepas dari sedotan pundak. Wajahnya agak pucat dan dia memandang dengan matel bersinar-sinar. Selaka, ilmu pusaka Chin Ling Pai dipergunakan orang untuk menentang para pendekar katanya dan dia pun sudah menyerang lagi dengan hebatnya. Mendengar ucapan lawan, Tian Xin tidak mau menggunakan TKHII Beng lagi, bahkan dia merasa malu untuk menggunakan ilmu dari Chin Ling Pai. Sekali ini, dia langsung saja mengeluarkan ilmu yang dipelajarinya dari peninggalan ayah kandungnya, yaitu Ho Liyong Sin Chiang yang hanya 18 jurus, namun merupakan ilmu silat yang mukjijat itu. HII Aed dia mulai membalas dengan menggunakan jurus dari ilmu silat ayahnya. Hui Tusian kaget bukan kepalang ketika tiba-tiba saja angin menyambar dasyat dan dia melihat lawannya itu menyerangnya dari bawah. Untuk mengelak dari serangan sehebat itu tidaklah mungkin lagi, maka dia pun menanti serangan, mengerahkan tenaganya dan menangkis dengan kedua tangannya ketika dua langan pemuda yang mendorong itu telah tiba mendekat. Des! Dua tangan itu bertemu dan akibatnya, tubuh Hui Tusian segera terlempar dan terdorong ke belakang sampai tujuh langkah dan hampir saja dia terjengkang kalau saja dia tidak cepat membuka kedua kakinya sambil mengerahkan tenaga sinkang pada kedua kakinya yang dipentang lalu memasang kuda-kuda. Akan tetapi tubuhnya sudah terguncang hebat hingga keringat dingin membasahi leharnya. Untung bahwa dia tidak terluka, akan tetapi maklumlah pendekar ini bahwa dia telah kalah. Semua pendekar yang berada di situ juga maklum akan hal ini, maka kini Liang Sim Chin Jin segera bangkit dari tempat duduknya dan melangkah ke depan. Sian Chai! Kiranya nama besar pendekar sadis bukanlah nama kosong belaka. Biarlah aku yang tua ini mencoba kelihayanya. Sambil berkata demikian, kakek ini sudah menanggalkan capingnya, yaitu topi berbentuk bundar yang terbuat daripada bambu akan tetapi sesungguhnya dibalik anyaman bambu itu tersembunyi baja-baja runcing yang membuat topi itu di samping dapat dipergunakan sebagai pelindung kepala dari panas dan hujan, juga dapat dipakai sebagai senjata yang sangat berbahaya. Akan tetapi sebelum Tian Xin melayani lawan baru ini, mendadak Kim Hang melangkah maju dan gadis ini berkata, bukankah yang maju ini adalah lociampu Liang Sim Chin Jin yang terkenal sebagai Bundu Coan Jai dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi, baik dalam ilmu silat maupun ilmu surat itu. Nah, bagus sekali kalau begitu, tentu seorang sastrawan mengerti tentang kepantasan dan keadilan. Apakah kalian ini orang-orang tua yang katanya gagah perkasa hendak melakukan pengeroyokan? Liang Sim Chin Jin adalah seorang tokoh besar yang sudah bertahun-tahun selalu bertapa di atas gunung di daerah Kang Lem. Dia hanya mendengar saja nama pendekar sadis, dan kalau dia sekarang maju hanya karena dia merasa tidak enak terhadap Kun Lun Pai sebagai cuan rumah. Sebagai seorang tamu yang melihat cuan rumah kedatangan musuh, apalagi pendekar sadis yang dianggap menyeleweng dan menodai nama para pendekar. Melihat betapa lopasan yang menjadi sahabatnya telah kalah oleh pendekar sadis, dia segera maju, bukan hanya terdorong karena merasa tidak enak apabila diam saja, akan tetapi juga timbul daerahnya sebagai seorang ahli silat tinggi untuk mencoba kepandayan orang muda itu. Sebab itu, melihat gadis teman pendekar sadis itu yang maju dan menyerangnya dengan kata-kata, kakek yang usianya sudah 65 tahun ini menjadi terperanjat dan bingung juga. Matelumlah, meskipun dia seorang pendekar, akan tetapi dia juga seorang sasrawan, maka menghadapi wanita tentu saja dia merasa kiku. Eh, Nona, siapa yang mengeroyok? Biarpun aku orang tua yang bodoh, selama hidupku aku belum pernah melakukan pengeroyokan. Bukankah aku maju seorang diri saja untuk melawannya katanya membantah? Majunya memang seorang diri, namun kalau Tian Xin dilawan dengan kere bergiliran, bukankah itu sama saja dengan pengeroyokan? Mana diakwat menghadapi lawan begini banyak yang maju satu demi satu? Tenaga manusia ada batasnya. Apa artinya lociampu menang bila menangnya itu karena dia telah kelelahan akibat melawan orang-orang yang pertama maju lebih dulu? Liang Xin 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 tidak mempunyai kebencian atau permusuhan pribadi dengan pendekar sadis, dan kekejaman-kekejaman pendekar sadis hanya diaketawi dari berita saja. Kini setelah melihat sikap dan wajah pemuda itu, hatinya sama sekali tidak mengandung rasa kebencian karena sikap Tian Xin cukup sopan dan jujur, bukan sombong, dan wajahnya juga patut menjadi seorang pendekar muda yang gagah perkasa. Maka, ketika mendapat teguran seperti itu, wajahnya menjadi merah, dan dia merasa serba salah. Kalau begitu, biarlah dia mengasuh dulu, aku juga tidak mau memperoleh kemenangan karena kelelahan lawan. Kim Hang tersenyum. Tak perlu sungkan-sungkan, lociampuwa. Saya kira lociampuwa tidak memiliki permusuhan pribadi dengan pendekar sadis, melainkan karena sebagai tamu di Kunlun Pai maka lociampuwa ingin melakukan kewajiban sebagai seorang tamu sekaligus sahabat baik Kunlun Pai untuk melawannya, bukan? Lociampuwa juga sudah menganggap bahwa peristiwa di Kunlun Pai yang menyebabkan kematian Jit Goa Tosu itu disebabkan oleh kesalahan pendekar sadis, maka untuk itu pula kini lociampuwa hendak melawannya, bukan? Tentu saja kakek itu merasa enak dituntun seperti itu, dicarikan alasan yang demikian tepat dan kuat, maka dia pun mengangguk dan berkata, Benar, benar sekali, nona. Dia tidak tahu bahwa dia dituntun ke dalam perangkap oleh gadis yang pandai itu. Setelah kakek itu menjawab demikian, Kim Hang tertawa, menutupi mulut dengan tangan kirinya. Nah, ketahuilah, lociampuwa, orang yang bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Kunlun Pai itu adalah Aku Jit Goa Tosu adalah supekku, tapi juga musuhku dan karena akulah maka supek membunuh diri. Pendekar sadis hanya menemaniku saja memasuki Kunlun Pai. Oleh karena itu, kalau engkau hendak maju, bukan pendekar sadis lawanmu melainkan aku. Nah, kini aku sudah siap, lociampuwa, majulah dan mari kita bermain-main sebentar. Tentu saja Liang Sim Chin Chin menjadi terkejut sekali. Dia memang sudah tahu akan hal itu, akan tetapi sama sekali tak pernah dibayangkannya bahwa dia harus bertanding melawan gadis muda ini. Kalau dia tahu bahwa dia harus melayani gadis ini, tentu dia akan berpikir dua kali untuk maju. Bukan takut kalah, melainkan baru maju saja sudah harus malu. Masa seorang tokoh besar seperti dia, seorang kakek yang menduduki tempat tinggi di dunia kaum pendekar, kini harus menandingi seorang gadis remaja? Dia tidak tahu sama sekali bahwa yang sedang dihadapinya itu bukanlah sebarang gadis remaja, melainkan orang yang dulu pernah menjadi Lemsin dan yang sudah mengegerkan dunia perselatan dengan sepak terjangnya sebagai datu kaum sesat di dunia selatan. Kecuali kalau lociampuwa merasa takut untuk melawanku, boleh saja lociampuwa mundur, biar diganti oleh siapa saja yang lebih berani. Kim Hang memang pintar sekali. Setelah memojokkan kakek itu sehingga kakek itu tidak mungkin memaksa Tian Xin untuk melawannya, kini dia memaksa pula kakek itu supaya tidak mundur kembali. Gadis ini tak ingin melihat Tian Xin seorang diri saja menghadapi mereka semua itu, bila mana sampai terjadi perkelahian satu lawan satu secara bergiliran. Bagaimanapun juga, dialah yang menyebabkan Tian Xin kini harus dihadapi oleh para pendekar untuk diadili. Nona muda, agaknya kesombonganmu tidak kalah oleh pendekar sadis. Kalau aku tidak mau melayanimu, tentu semua orang akan mencertawakan dan menganggap bahwa aku benar-benar takut. Nah, majulah dan ingin kulihat apakah benar penuturan para pimpinan kunlunpai bahwa engkau pun memiliki ilmu kepandayan yang amat lihai. Lo Ciam Pua ingat bahwa kami datang bukan untuk mencari permusuhan, melainkan kalian semua disinilah yang sengaja mengajak berkelahi. Kalau Lo Ciam Pua beserta semua orang disini tidak menantang, kami pun akan pergi dengan aman. Kalau sebaliknya Lo Ciam Pua mengajak mengadu ilmu, majulah dan tidak perlu sungkan-sungkan lagi, aku sudah siap. Bocah ini sungguh tekebur, pikir yang simcinjin, akan tetapi pandai bicara dan sikapnya seolah-olah orang yang mempunyai kedudukan tinggi menghadapi lawan yang seimbang atau tidak lebih tinggi daripada tingkatnya. Pantasnya bukan sikap seorang gadis remaja, melainkan seorang Lo Ciam Pua. Dia tidak tahu bahwa sikap itu adalah sikap Lemsin, datuk kaum sesat bagian selatan. Nona muda, jagalah seranganku ini bentaknya halus. Dia pun mulai melangkahkan kakinya maju dan mengirim pukulan dengan telapak tangan kiri, menampar ke arah pundak. Pukulan yang kelihatannya sederhana dan semelarangan saja, akan tetapi begitu tangan itu bergerak, terdengar suara bersuitan yang nyaring dan tentu saja Kim Hang langsung mengenali ilmu pukulan ampuh yang mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Maka dia pun cepat mengelak. Akan tetapi gerakan kakek itu ternyata amat cepat dan otomatis karena begitu dihilangkan pukulan pertama itu, Kim Hang merasakan adanya sambaran angin keras sekali dari arah kirinya dan ternyata kakek itu sudah menggerakkan topik capingnya yang bundar itu. Angin berdesir diikuti suara berdesing ketika caping itu menyambar ke arah leher Kim Hang. Kembali Kim Hang mengelak, mempergunakan ginkangnya yang memang amat istimewa itu sehingga sekali tubuhnya berkelebat, sambaran caping itu pun tidak mengenai sasaran dan kini Kim Hang cepat pula membalas dengan tamparan jari tangannya. Plak-plak-plak tiga kali berturut-turut dia menampar dan tiga kali pula kakek itu berhasil menangkis. Liang Sim Chin Jin terkejut ketika merasa betapa tangan lawan itu lunak sekali, akan tetapi kelunakan yang membuat tenaga singkangnya sendiri seakan-akan besi bertemu dengan kapas, tenaganya seperti tenggelam dan tak menimbulkan bekas apa-apa. Maka taulah dia bahwa lawannya itu pandai memergunakan ilmu biankun, semacam ilmu silat yang menggunakan tenaga lemas yang dinamakan tangan kapas, tapi sebenarnya merupakan singkang tingkat tinggi yang selain dapat digunakan untuk melawan singkang yang sifatnya keras, juga bahkan berani dipakai untuk menyambut senjata lawan. Maka kakek ini berlaku hati-hati, akan tetapi dia pun cepat mengirim serangan bertubi-tubi dengan tangan kirinya, dengan capingnya, juga dengan sepasang kakinya yang mengirim tendangan-tendangan berantai. Kakek ini amat terkenal dengan langkah-langkah capsa sempung, tiga belas bintang, dan kemanapun lawan menyerang tubuhnya, maka dia cepat menghindarkan diri dengan menggunakan langkah-langkah ajaib itu. Dan hebatnya, dengan langkah-langkah itu bukan hanya dia pandai menghindarkan serangan, malah juga dapat langsung dan secara kontan keras membalas setiap serangan lawan hanya dengan langkah-langkah ajaib itu. Kim Hang menjadi repot juga sesudah lawannya mempergunakan langkah-langkah ajaib, terutama sekali dengan adanya serangan-serangan hebat dengan senjata caping. Belum pernah dia menghadapi senjata seperti itu, yang kadang-kadang dapat berputar demikian cepatnya sehingga mengeluarkan suara mengyang-nyang dan berdesing-desing, dan juga harus diakuinya bahwa langkah-langkah ajaib kakek itu benar-benar luar biasa sekali. Bahkan keunggulannya dalam hal ginkang tidak banyak menolong. Gerakannya memang lebih cepat, akan tetapi dengan langkah-langkah aneh, tahu-tahu kakek itu sudah berada di belakangnya dan sudah menghujaninya dengan serangan-serangan dasyat. Beberapa kali hampir saja dia menjadi korban serangan mendadak yang datangnya tidak tersangka-sangka itu. Biarpun dia telah membalas dengan serangan-serangan dasyat juga, namun tetap saja perpaduan antara senjata caping dengan langkah-langkah ajaib itu membuatnya benar-benar kewalahan. Serat! Tiba-tiba saja nampaklah sepasang sinar hitam berkelebat dan ternyata Kim Hang sudah mencabut keluar hokmos yang kiam, sepasang pedang hitamnya. Dua batang pedang hitam itu segera digerakkan dengan kecepatan kilat, lenyap bentuk pedangnya dan yang nampak hanyalah gulungan sinar hitam yang menyambar-nyambar seperti kilat, yang satu menahan gerakan caping setiap kali menyambar ke arahnya dan yang kedua membalas dengan serangan balasan yang dasyat pula. Akan tetapi tentu saja Kim Hang juga menjaga perasaan Tian Xin, maka dia tidak mau kalau sampai pedangnya melukai apalagi membunuh lawan. Oleh karena itu, begitu dia sudah berhasil memecahkan desakan lawan dan kini berbalik dia mendesak dengan ilmu pedang hokmok yang suh yang liai, tiba-tiba dia melihat bayangan caping menyambar ke arah kepalanya. Dia tidak menangkis, melainkan cepat menundukan kepala dan gerakan kepalanya yang mengelak ini dilakukan dengan keras-keras. Lawannya hanya mengira bahwa gadis itu mengelak dengan menggerakan kepala, tidak tahu bahwa dengan gerakan kepala itu, tiba-tiba saja sanggul rambut Kim Hang terlepas, lantas gumpalan rambut itu mengirim totokan ke arah pergelangan tangan lawan. Tuk! Ahli yang simcinjin sama sekali tidak pernah menduga akan serangan hebat ini dan tahu-tahu pergelangan tangannya telah tertotok, membuat jari jemari tangannya yang memegang caping menjadi lumpuh dan tentu saja caping itu terlepas dari pegangannya. Saat dia hendak menyambar caping itu dengan tangan, dua sinar pedang menghalangnya. Terpaksa dia meloncat mundur hingga caping itu menggelinding di atas tanah. Kakek itu menarik napas panjang dan berkata, Sungguh luar biasa sekali kepandaya nona. Aku yang sudah tua dan tidak berguna ini mengakui keunggulanmu. Kim Hang menyimpan sepasang pedangnya lalu menjura sambil tersenyum. Terima kasih lo Ciampo telah mengalah, dan aku pun tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga kecuali orang-orang yang berbuat jahat. Aku tak berani mengangkat diri sebagai pendekar, akan tetapi saat ini tidak ada sedikitpun niat jahat dalam hatiku, dan dia pun mundur. Tian Xin meloncat maju ke depan. Kuharap Cui sekalian dapat menginsyafi keadaan kami berdua. Kami tidak sengaja memusuhi Kunlun Pai, dan tentang sikap kami terhadap para penjahat, hal itu tak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Akan tetapi kami telah datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan semuanya, bukan untuk membiarkan diri ditangkap karena kami tidak merasa bersalah. Maka, jika masih ada yang penasaran dan hendak memberi hukuman kepadaku, silakan maju, selagi aku berada di sini kata-kata ini cukup keras. Wajah kedua orang pemimpin Kunlun Pai sudah berubah merah karena penasaran dan marah melihat betapa dua orang di antara tamu-tamu mereka sudah dikalahkan oleh dua orang muda pengacau itu. Kesalahan-kesalahan lama dari pendekar sadis belum diadili, tapi kini telah dibuatnya kesalahan-kesalahan baru dengan menandingi dan mengalahkan dua orang tamu terhormat dari Kunlun Pai yang berarti sudah menghina Kunlun Pai pula. Mereka sudah bangkit dan hendak maju, akan tetapi pada saat itu pulahan Tiong sudah meloncat ke depan. Wajah pemuda ini agak pucat ketika dia menghadapi Tian Xin. Bagus sekali, Cheng Tian Xin. Engkau memang gagah perkasa. Nah, coba sekarang kau perlihatkan bagaimana caranya engkau akan membunuh aku setelah berkata demikian, Han Tiong sudah maju menyerang dengan totokan It Shin Chi, totokan satu jari, tujuh kali berturut-turut. Tiong ke, jangan Tian Xin mengelap ke sana-sini dan karena dia tak mau melawan, tentu gak akan terkena totokan-totokan maut itu jika saja Kim Hang tidak tiba-tiba menarik lengannya dari belakang. Tiong ke, jangan mengangkat tangan terhadap diriku, Tian Xin meratap, suaranya terdengar penuh kepiluan. Agaknya hanya kalau aku menyerahkan nyawaku kepadamu maka engkau akan puas, kata Han Tiong dan dia sudah menerjang lagi. Duk Kim Hang yang menangkis. Bagus, kalian berdua boleh maju dan membunuhku, lebih baik begitu kata Han Tiong kepada kedua orang itu. Keadaan menjadi tegang sekali dan saat itu digunakan oleh Kui Yang Tosu untuk berseru dengan lantang. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa nona Tuan Kim Hang ini bukan lain adalah Lem Xin, datuk kaum sesat dari dunia selatan itu. Nah, kalau sahabatnya adalah Lem Xin, mudah kita ketahui manusia macam apa adanya pendekar sadis. Sebelum Tian Xin menjawab, Kim Hang sudah mendahulunya, bukan jawaban langsung kepada Kui Yang Tosu, melainkan ditujukan kepada semua orang yang hadir di tempat itu, suaranya lantang, sikapnya menantang. Benar sekali. Memang aku pernah menjadi Lem Xin. Akan tetapi, kini Lem Xin telah tidak ada, yang ada hanyalah Toan Kim Hang. Semenjak aku bertemu dengan pendekar sadis, Lem Xin sudah kuanyahkan dan Bute Kaipang telah kububarkan. Pendekar sadis yang telah membuat aku sadar dan meninggalkan dunia hitam. Tian Xin yang melihat kakaknya sudah maju, kini tidak mau banyak ribut lagi. Dia cepat menarik tangan Kim Hang sambil berkata, Sudahlah, Kim Hang, marilah kita tinggalkan orang-orang yang baik-baik ini, kita orang-orang yang jahat tentu saja tidak ada harganya untuk berbincang-bincang dengan orang-orang yang baik-baik dan bersih ini. Tianhe, maafkan aku, sungguh tak kukira akan begini jadinya di antara kita. Maafkan, Tianhe, suaranya mengadung isak dan dia sudah menarik tangan Kim Hang, langsung diajaknya pergi dengan cepat dari tempat itu. Kui Yang Tosu yang sudah marah itu lalu berseru, kejar mereka. Tahan tiba-tiba saja Han Tiong berteriak dan dia pun sudah melompat ke depan dan menghadang Kui Yang Tosu dan yang lain-lain. Semua orang memandang kepadanya dan Kui Yang Tosu mengerutkan alisnya. Chia Tai Hiap, apakah sekarang engkau berbalik hendak melindunginya? Han Tiong menggelengkan kepalanya. Tidak, akan tetapi lupakah Toti Yang bahwa Toti Yang mengundang kami untuk rapat besok pagi di mana akan dibicarakan mengenai pendekar sadis? Mereka yang berkepentingan belum lagi datang, rapat belum diadakan, keputusan belum diambil, apakah sekarang Toti Yang sudah hendak melakukan tindakan tanpa adanya keputusan rapat terlebih dahulu? Apakah Toti Yang atau Kunlun Pai hendak membelakangi Cilinling Pai dan Lembah Naga? Semua orang menjadi terkejut dan Kui Im Tosu berseru, Sian Chai, Sian Chai, Sian Chai. Sute, kesabaran harus diutamakan, hati boleh saja panas akan tetapi kepala harus dingin. Ucapan Chia Tai Hiap memang tepat. Kita harus menanti sampai rapat besok. Kui Yang Tosu merangkap kedua tangan di depan dada sambil berkata, Sian Chai, Pintun mohon maaf. Sambil menanti datangnya esok hari, Han Tiong menyendiri di dalam markas Kunlun Pai itu. Dia merasa berduka sekali dan juga bingung memikirkan Tian Xin. Dia membutuhkan nasihat orang-orang tua, maka dia mengharapkan kedatangan ayahnya dan juga ketua Cilinling Pai. Dia sendiri kini tak mungkin lagi dapat mempertanggungjawabkan perbuatan Tian Xin setelah adiknya itu datang sendiri tadi. Pada keesokan harinya, makin banyak pendekar yang datang untuk memenuhi undangan Kunlun Pai sehingga ruangan tamu itu dipenuhi oleh kurang lebih 50 orang tokoh utama dunia persilatan golongan bersih atau para pendekar. Kedatangan Cia Xin Leong bersama istrinya disambut dengan hormat oleh para pendekar, dan tentu saja Han Tiong girang sekali melihat kedatangan ayah ibunya. Segera dia menghadap dan menceritakan semua yang telah dialaminya dalam pertemuannya dengan adiknya itu. Mendengar penuturan putranya itu, Cia Xin Leong menarik napas panjang berkali-kali. Ia teringat kepada kakak angkatnya, Pangeran Cheng Hon Hou sehingga beberapa kali dia bertukar pandang dengan istrinya ketika mendengar cerita putra mereka. Kemudian dia berkata, Ahaha, dia mewarisi jiwa pemberontak dan pendendam seperti ayah kandungnya. Agaknya sifat itu terpendam dalam-dalam pada sanuberinya sehingga gemblengan tamannya Hang San Hu So dan pendidikan dariku kepadanya hanya menutupi sementara saja. Istri pendekar lembah naga, yaitu B.H.B. Chu tertarik sekali mendengar tentang wanita yang menjadi kekasih dan calon istri Tian Xin. Lem Xin. Ayuh, bagaimana bisa Tian Xin memperoleh jodoh seorang datu kaum sesat? Akan tetapi menurut penuturan Tiong Ji, Lem Xin sudah berubah menjadi seorang gadis, Toan Kim Hang keturunan seorang pangeran yang ilmunya lihai bukan main. Asalkan dia betul-betul sudah sadar dan telah mengubah jalan hidupnya, maka tak ada halangannya, kata Cia Xin Leong. Bukan main kata pula B.H.B. Chu. Siapa kira bahwa nenek yang telah menyelamatkan Lian Hang dan kemudian menjadi gurunya itu, yang terkenal sebagai datu kaum sesat yang menyeramkan, ternyata adalah penyamaran seorang gadis muda. Dan gadis itu telah memiliki kepandayan tinggi, sungguh merupakan pasangan yang amat cocok bagi Tian Xin, kata suaminya. Han Tiong mengerutkan alisnya, ayah dan ibu, memang kulihat bahwa mereka itu saling mencinta, sama keras hatinya dan nona Toan itu pun cantik jelita. Agaknya segalanya memang tidak mengecewakan apabila dia menjadi jodoh Sinte, hanya saja, ahaha, kalau mereka menjadi suami istri lalu keduanya kembali lagi ke jalan sesat, tentu akan sukar sekali untuk mengatasi mereka bila mereka bergabung. Ilmu kepandayan Sinte telah maju pesat sekali, ayah, dia sudah mewarisi ilmu peninggalan ayah kandungnya, dan agaknya tingkat kepandayan calon istrinya itu pun tidak kalah olehnya. Pasangan itu akan menjadi pasangan yang mungkin sulit dicari bandingnya, seperti pasangan ketua Chin Ling Pai saja. Selagi pemuda itu bercakap-cakap dengan ayah bundanya, datanglah seorang kakek dan seorang nenek yang disambut dengan penuh penghormatan. Usia kakek itu sudah hampir 80 tahun dan nenek itu pun sebaya dengannya, akan tetapi mereka berdua masih nampak sehat dan masih nampak bekas-bekas ketampanan dan kecantikan wajah mereka. Kakek itu bukan lain adalah Heap Kun Liong dan nenek itu adalah Chia Gio Keng, suami istri yang melalui masa tuanya di tempat sunyi dan damai, yaitu di puncak gunung BWO Asan. Sesudah mereka disambut girang dengan hormat oleh pihak Kun Lun Pai dan para tamu, dan disambut girang oleh Chia Sin Liong sekeluarga, baru kakek dan nenek itu mempunyai kesempatan untuk mengadakan pertemuan sendiri bersama Chia Sin Liong sekeluarga. Paman dan Bibi, mengapa ayah tidak dapat datang Sin Liong bertanya kepada kedua orang kakek dan nenek itu? Tadinya Sin Liong mengira bahwa tentu ketua Chien Ling Pai, yaitu ayahnya, Chia Bun Hou, akan datang sendiri. Akan tetapi ternyata kini diwakilkan kepada nenek itu yang menjadi kakak dari ayahnya, bersama kakek yang menjadi suami kedua dari nenek itu setelah dia kematian suaminya yang pertama. Pertama, ada terjadi sesuatu yang tak enak sehingga ayahmu tidak datang sendiri untuk bicara tentang Cheng Tian Xin. Dan kedua kalinya, Tian Xin adalah anak Chiausi, jadi dia itu adalah cucuku sendiri, Maka menurut ayahmu, lebih tepat kalau aku yang datang, demikian jawab nenek Chia Gio Keng. Dan memang kami anggap pendapat ayahmu itu benar. Aku yakin akan dapat bicara kepada Tian Xin kalau sudah bertemu dengan dia. Ahaha, anak itu nakal sekali. Telah terjadi halal apakah yang membuat tak enak? Hon Tiong bertanya sambil menatap kepada kakek dan nenek itu penuh kekhawatiran karena tentu telah terjadi sesuatu yang menyangkut diri Tian Xin sehingga kakeknya, ketua Chin Ling Pai tidak mau datang sendiri untuk bicara tentang adik angkatnya itu. Yap Kun Liong menarik napas panjang. Mungkin kalian dari lembah naga belum pernah mendengar bahwa Chia Kong Liong sudah melangsungkan pertunangan atau ikatan jodoh dengan putri tunggal dari Tung Hai Sian. Ahaha, sungguh memalukan Chia Gio Keng menyambung dan menghela napas. Tentu saja dia merasa menyesal bahwa keponakannya itu, putra tunggal dari adiknya, Chia Bun Hou Ketua Chin Ling Pai, berjodoh dengan putri seorang datuk sesat pula. Akan tetapi Hon Tiong kelihatan tenang-tenang saja, bahkan dia lalu tersenyum. Dia tidak merasa heran karena dia sudah melihat tanda-tanda bahwa pamannya itu menaruh hati terhadap Nona Bin Diao, putri dari Tung Hai Sian Bin Motsu yang memang cantik dan mempunyai kepandayan lumayan itu. Dan hatinya terasa nyaman kalau dia teringat bahwa adik angkatnya, Tian Xin, juga bertunangan dengan seorang datuk sesat. Benar pula kata ayahnya, biarpun tadinya menjadi orang sesat, asalkan telah insyaf dan sadar, kembali ke jalan benar, apa salahnya. Dan dia pun melihat bahwa Kim Hang tidak bersikap jahat. Sebaliknya malah. Bukankah bekas datuk Lemsin itu bahkan membantu adik angkatnya untuk menghadapi datuk-datuk lainnya seperti si Tian Ong, Pak San Kui dan lain-lain. Aku telah melihat Nona Putri Tung Hai Sian itu, dan dia ya memang cantik, berwatak gagah dan tinggi pula ilmu selatnya. Memang dia cocok sekali apabila menjadi jodoh paman Chia Kong Liang, katanya dan ayahnya memandang kepadanya, lalu tersenyum. Pendekar lembah naga ini mengenal betul watak putranya dan diam-diam dia merasa bangga karena putranya itu memiliki watak yang jauh lebih bijaksana daripada wataknya ketika dia seusia putranya. Dia tahu pula alangkah mendalam kasih sayang putranya terhadap Tian Xin, maka dia mengerti apa yang menyebabkan putranya nampak lega mendengar bahwa Chia Kong Liang bertunangan dengan putri seorang datuk kaum sesat. Akan tetapi, sikap Tung Hai Sian bin Motu memang patut dipuji. Di dalam kesempatan merayakan ikatan jodoh itu, dia mengumumkan bahwa dia sudah mencuci tangan dan keluar dari kalangan hitam, bahkan dia sudah membuang julukannya, yaitu Tung Hai Sian, dan hanya menjadi seorang saudagar biasa bernama Bin Motu. Kemudian Yek Kun Leong menceritakan, seperti yang didengarnya dari adik iparnya itu, betapa dalam pesta itu muncul Tian Xin dan Kim Hang yang menantang Bin Motu. Ahaha, agaknya Sintai memang hendak memusuhi semua datuk golongan sesat, kata Han Tiong. Agaknya demikian, akan tetapi sikap Bin Motu memang bagus sekali. Dia mematahkan pedang samurainya dan menolak tantangan Tian Xin. Bagus Chia Xin Leong berseru. Sikap itu tentu merupakan tamparan bagi Tian Xin. Mereka mengejek Bin Motu dan mula-mula Chia Kong Liang maju, ditandingi oleh Toan Kim Hang dan Kong Liang dikalahkah gadis itu. Tentu saja kata Chia Xin Leong lagi memotong kata-kata pamannya. Lam Xin itu memiliki kepandayan hebat, tidak aneh kalau Kong Liang kalah olehnya. Kemudian, ayah ibumu maju dan ibumu memaki-maki Tian Xin yang minta ampu lalu mengajak pergi Kim Hong. Nah, itulah peristiwa yang terjadi di dalam pesta pertunangan itu, dan itu pula sebabnya mengapa ayahmu tidak mau datang menghadiri rapat untuk membicarakan urusan Tian Xin. Yap Kun Leong mengakhiri ceritanya yang didengarkan oleh keluarga Chia bertiga itu. Mereka terus bercakap-cakap dan saling menuturkan keadaan mereka selama mereka tak berjumpa hingga akhirnya terdengar pengumuman dari pihak cuan rumah bahwa rapat para pendekar dimulai di ruangan tamu yang luas. Semua tamu sudah bersiap. Terima kasih. Terima kasih.